Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat yaitu kitab Uwudu Dan sampai pada babnya bab ke-11 yaitu Babulatus taqbalul qiblatu biro'idin au baulin illa'indal binai jidarin au nahwihi Larangan menghadap tiblat ketika buang air besar atau buang air kecil Kecuali di balik bangunan seperti dinding atau sejenisnya Kaum muslimin rahimah kumullah pada bab ke-11 ini Imam Bukhari menjelaskan kepada kita Bahwa ketika buang air besar atau buang air kecil itu tidak boleh menghadap tiblat Kecuali kalau kita buang air besar atau buang air kecil di dalam bangunan Misalnya di dalam WC atau di tempat-tempat buang yang memang disediakan khusus untuk buang air besar atau buang air kecil Atau di tempat terbuka yang dihalang-halangi dengan dinding Biasanya kalau ada acara-acara tentu kan ada WC dadakan itu kan Atau ketika kita di hutan atau di mana kita menghadap pohon yang besar atau menghadap batu Bapun latus takbalul kiblatul biuqo itin au baulin Jangan menghadap tiblat ketika buang air besar atau buang air kecil Kecuali indal binai di dalam bangunan Ditarin au nawihi Dihalangi dengan dinding ini dinding rumah dinding ruangan atau sejenis dinding Nah tentu haramnya menghadap qiblat itu terjadi perbedaan ulama yang sangat banyak Yang intinya ada yang mengharamkan secara mutlak menghadap qiblat ketika buang air besar atau buang air kecil Lalu ada yang membolehkan secara mutlak Lalu ada yang istilahnya itu Muqayat ada pengecualian seperti Imam Bukhari ini Menghadap qiblat tidak boleh Tetapi kalau dihalangi oleh dinding boleh Dihalangi oleh hal-hal lain semacam dinding juga boleh Tetapi kalau di dalam ruangan juga boleh Di dalam WC juga boleh dan lain-lain Jadi tidak mutlak Haram menghadap qiblat tetapi ada pengecualian Kalau di dalam bangunan, di dalam WC, dihalangi dinding, dihalangi sejenis dinding atau yang lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Ya nanti kita bacakan hadisnya dulu Nah Pada bab 11 ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor hadis nomor 144 Saya bacakan Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian buang air besar Maka janganlah ia menghadap qiblat dan jangan juga membelakanginya Melainkan menghadaplah ke timur atau ke barat Nah jadi kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil Sebaiknya menghadap Timur atau menghadap barat Yang jelas jangan menghadap qiblat Jadi misalnya qiblatnya di sebelah sana berarti kita menghadapnya ke sana Atau menghadapnya ke sana Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Inna kantasami'ul alim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati